2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28. Mereka juga berupaya merubuhkan pagar menggunakan tali. Tak hanya menyebabkan kerusakan, seorang perangkat desa juga terluka di bagian kepala akibat terkena lemparan batu. Sebelumnya, ribuan perangkat desa ini memblokir ruas tol dalam kota. Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekesalan mereka yang tak kunjung mendapatkan tanggapan dari anggota dewan terkait revisi undang-undang desa. Saat polisi berupaya membuka blokade jalan tol, kericuhan pun terjadi.